Hah? Ini coklat jajanan seharga 1 juta, biar cukainya 9 juta 500. Salut gitu kalau ada laki-laki yang setia tuh ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua teman-temanku selalu sehat panjang umur, dimudahkan segala riskinya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap semangat. Hari ini aku lagi bikin kue kacang teman-teman, karena kemarin aku bikin kue kacang. Nah ternyata kemarin itu gagal total teman-teman, geseng mirip mukaku ya. Nah, udah kayak areng. Alhasil aku hari ini bikin lagi teman-teman, tidak gosong ya. Dan itu tahinya sudah bunyi, mungkin sudah matang ya. Nah, ini teman-teman kue kacangku hari ini ya. Aku tuh kayak dendam banget gitu, karena kemarin geseng, jadi aku bikin lagi. Jangan kepok ya. Oh, teman-teman aku sisihkan terlebih dahulu ya, sambil aku kerja yang lainnya. Aku menyapu, dan lain sebagainya ya. Aku lagi nungguin tukang gas teman-teman, dan ini dikasih majikanku ya. 1.500 dolar ya. Kalau dirupiahkan sekitar 2.850.000 ya teman-teman, untuk 3 ya. Untuk 3 gas ya. Ini kosong ya, yang 3 ini kosong ya. Jadi aku lagi nungguin tukang gas. Mudah-mudahan sih datangnya pas tidak lagi sibuk di dapur ya, atau lagi mandiin majikan ya. Susah teman-teman kalau datangnya pas lagi mandiin majikan tuh. Nah ini udah dikasih uangnya ya, kalau majikan akunnya mudah pergi ya. Ini dikasih uang 1.500 dolar ya, untuk 3 gas ya teman-teman. Mudah-mudahan datangnya pas tidak lagi sibuk ya. Takutnya datangnya tuh pas lagi mandiin majikanku gitu. Aduh, repot beneran. Dari tadi siang sih, udah nelfon, cuma belum datang-datang. Mungkin sekalian kali ya, jalannya nganterin yang pesan-pesan juga gitu ya. Jadi makanya agak lama. Nah ini tuh 1.500 ya teman-teman, untuk 3 gas ya. Kalau dirupiahkan itu 1.500 dolar itu sekitar berapa ya? Sekitar 2.850.000 teman-teman. Hampir 3.000.000 ya untuk 3 gas ya berarti. Hah? Berarti yang satu gasnya hampir 1.000.000? Allahu akbar. Lumayan mahal juga ya teman-teman ya. Ya Allah itu guguknya menggong-gong terus sih. Dari tadi siang sih, nungguin. Cuma belum datang-datang. Ya Allah, aku udah nyapu juga. Tinggal ngelepetin baju, cuman bajunya gak kering teman-teman. Soalnya hari ini tuh mendung gak karuan gitu loh. Jadi hujan enggak, panas juga enggak. Jadi ya nyuci baju juga gitu ya. Paling ini mah nginep biasanya. Gak bisa dilipet. Soalnya masih basah banget. Jengkel banget teman-teman. Nungguin tukang gas sebelum datang-datang ya. Jadi uangnya aku masukin aja ke dalam. Takutnya ada tuyul gitu ya. Oh iya aku hari ini tuh lagi jengkel banget teman-teman. Lihat bersliweran ya. Viral banget. Itu masalah bea cukai ya. Bea cukai di negara sendiri ya Allah. Bener-bener ya. Kalau misalnya bawa barang-barang berharga. Ya mungkin masih bisa wajar ya. Nah ini coklat. Seharga kurang lebih. Kalau duit Indonesia-nya itu ya. Satu juta ya. Kena bea cukai. Sembilan juta lima ratus. Ya Allah. Coba masuk akal gak sih? Makin parah beneran bea cukai. Harus diusut sih sebenarnya. Masa didimin aja gitu ya. Ngeremek TKW ya. Kalau kayak gini mah ya. Bahwa jajanan. Niatnya buat anak kan ya. Malah di. Kena bea cukai. Aduh keterlaluan banget sih. Gak kira-kira lagi. Kalau barang berharga sih. Mungkin masih wajar lah. Ini coklat. Jajanan. Seharga satu juta. Bea cukainya. Sembilan juta lima ratus. Rasanya gemes gitu. Walaupun aku belum ngalamin ya. Karena aku belum pulang kan. Nah kalau misalkan pulang. Kita bawa apa? Cuma jajanan aja. Dijek kayak gitu. Udah nanti kalau pulang itu ya. Gak usah bawa apa-apa gitu ya. Tapi kan kasihan juga ya. Buat oleh-oleh. Keluarga di rumah gitu ya. Ya Allah. Oke teman-teman ini makan malamku ya. Sayur mentah, choy sam sama sambal bawang dan juga ini telur ya. Telur ini ya teman-teman. Telur dadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan malamnya. Aku tuh lagi pengen banget sayur mentah gitu ya. Kayaknya enak gitu dicocol sama sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Majikanku sudah mandi ya. Sudah makan. Majikan laki malam ini tuh tadi makan di rumah ya. Salih awan teman-teman. Jadi makanya tuh kalau kena cabai tuh kayak pedih banget. Majikan aku tuh termasuknya orang setia ya teman-teman. Majikan dengan yang laki ya. Salut gitu kalau ada laki-laki yang setia tuh ya. Mungkin kalau orang Indo ya. Istrinya seperti itu mungkin udah ditinggal nikah lagi kali ya. Tapi majikan aku enggak. Masya Allah setia teman-teman. Orang laki-laki Indo mah. Jangankan istrinya udah seperti itu ya. Istrinya yang masih normal aja. Banyak yang selingkuh. Enak banget. Walaupun makan kayak gini. Nikmat banget. Tadinya mau bikin mie ayam. Nggak keburu. Yaudah. Padanya aja. Tadi itu majikan laki makan di rumah. Kalau majikan laki makan di rumah. Masaknya lumayan banyak. Jadi aku mau bikin mie ayam tuh nggak keburu. Nikmat hakiki ya. Kenapa kalau badan sehat itu makan apa aja enak. Habis. Alhamdulillah teman-teman. Kenyang ya. Oke teman-teman. Mesti gitu dulu ya. Video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin vlog aku hari ini. Aku ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Jumpa lagi di next video selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih snoh. Terima kasih.